Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita akan coba melanjutkan materi sesi kedua dari surat Al-Balad. Kita mulai dari ayat yang ke-11. Dapat dari ayat ke-11 tadi. Udah hafal betul? Baru kita beranjak pada ayat berikutnya. Fakku rakabah Fakku rakabah Aduh ito'amun Fi yawmin Zimasa wabah Fakku rakabah Aduh ito'amun Fi yawmin Zimasa wabah Nah coba udah 4 Ayat kita hafal Kita ulang lagi dari ayat 11 Falaq utahamal Aduh ito'amun Fi yawmin Zimasa wabah Setelah itu baru lanjutkan pada berikutnya Yatiman Yatiman Zha maqu'arabah Yatiman Zha maqu'arabah Biasa ya diulang berkali-kali anda yang belum hafal Diingat Yatiman Zha maqu'arabah Pasangannya maqu'arabah Yatiman Zha maqu'arabah Karena ini suka terbalik biasanya dengan ayat berikutnya Yaitu Au miskinan Zha maqu'arabah Antara maqu'arabah Dan maqu'arabah Kadang-kadang juga terbalik Ya Oleh karena itu Saya meminta Supaya anda betul-betul memperhatikan Jangan sampai terbalik Ayat ke satu Ayat berikutnya Dengan ayat berikutnya Yatiman Zha maqu'arabah Au miskinan Zha maqu'arabah Dua ayat Dua ayat Sudah kita lalui Kita coba dari depan Masih ingatkah Ayat sebelumnya Falaku'at Taham Al-aq'abah Wa ma Adara Al-aq'abah 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 Al-aq'arabah 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 Merhenti disitu dulu ya. Nanti diulang lagi. Lalu hafal betul. Baru dilanjut. Sudah hafal? Lanjut. Awas. Jangan sampai tertukar dengan surat Al-Asr. Yang mirip-mirip. Coba diulangi lagi dari ayat sebelumnya. Aum miskinan zama tarabah. Thumma kana minal ladhina amanu. Watawasaw bis sabari. Watawasaw bil marahamah. Sudah hafal? Baru kita lanjutkan ayat berikutnya. Ula'ika ashabul ma'imana. Kita coba dari depan. Ayat sebelas. Falaqatah ma'al-raqabah. Wa ma'adraka ma'al-raqabah. Fakku rakaabah. Au'i ta'amun fi yawmin zi maswaabah. Yatiiman la ma'arabah. Aum miskinan zama tarabah. Thumma kana minal ladhina amanu. Watawasaw bis sabari. Watawasaw bil marahamah. Ula'ika ashabul ma'imana. Sudah hafal nanti kita lanjut pada ayat berikutnya. Yaitu ayat 19 dan diakhiri pada ayat 20. Wal-la'zina kafaru bi ayatina. Hum ashabul ma'amah. Karena yang belum hafal bisa dibagi menjadi dua bagian. Misalnya. Wal-la'zina kafaru bi ayatina. Wal-la'zina kafaru bi ayatina. Um ashabul ma'amah. Um ashabul ma'amah. Yulang. Wal-la'zina kafaru bi ayatina. Um ashabul ma'amah. Kemudian setelah hafal baru dilanjut pada ayat yang terakhir. Alayhim darun mu'sadah. Alayhim darun mu'sadah. Titik sampai di situ. Jangan pernah menambahkan ayat lagi sesudahnya. Karena ada beberapa waktu yang lalu. Saya lihat masih ada di antara kalian. Menambah ayat. Misalnya. Fi amadim mu'mad dada. Itu sudah berbeda surat. Jadi jangan sampai. Sekali-kali anda mempermainkan ayat suci Al-Quran ini. Dengan menambah sesuatu yang tidak ada di dalamnya. Kita coba ulang lagi dari ayat 11 tadi. Karena ini kita tinggal mengulang. A'udhu billahi minash shayutani rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati dengan demikian kita sudah hafal surat al-balad kalau kita terus berulang-ulang diulang dan diulang insyaallah kalian sampai kapanpun akan terus ingat oke setelah ini silahkan anda membuat video tentu tadi dengan mata tertutup boleh dengan atau apa saja yang dapat mengatakan